Intro Halo semuanya, balik lagi bersama aku Jadi di video kali ini, aku bakalan Bikin one brand tutorial dari makeupnya Madame G. Sekarang langsung aja Kita mulai ke tutorial makeupnya Dan disini aku udah siapin semua makeup Dari Madame G. Aku udah Beli beberapa makeupnya Dan aku bakalan pake pastinya Aku bakalan keluarin dulu Pertama, aku bakalan lembapin Bibir aku dulu menggunakan Colourpop Yang kayak gini, ini tulisannya gak begitu Keliatan, dia bentuknya kayak gini Warna kuning juga Sticknya Tapi nanti bakalan ngasih Efek warna gitu di bibir kita Nah yang aku Suka dari colourpopnya Madame G ini, dia bener-bener bisa Ngelembapin bibir aku, yang sekarang Lagi kering banget Tuh, kalian bisa liat Bibir aku jadi kayak lebih sehat Terus dia ada warnanya gitu Oh iya, disini aku bakalan langsung Nge-reviewin sedikit ya Tentang produk-produknya Madame G Jadi kalau seandainya videonya Agak lama Kalian bisa skip-skip aja Setelah menggunakan Pelembap bibir Dari Madame G ini Aku bakalan langsung Move ke bagian Cushion Disini aku juga beli cushionnya Cushionnya tuh kayak gini Dia dilengkapi Sama box kayak gini Dan yang aku pilih itu yang nomor 03 Aku gak tau sih ini kegelapan atau enggak Karena kemarin aku nyobain Tue kitnya yang nomor 02 Ini tuh gelap banget di wajah aku Dan Disini sama seperti Cushion pada umumnya Dia ada cerminnya Terus dia kayak gini Bagian dalamnya Ini aku bakalan cobain Di punggung tangan aku Kalau di punggung tangan aku sih Warnanya masuk Untuk cushionnya Tapi gak tau di bagian wajah aku Bakalan masuk atau enggak Sekarang aku bakalan Cobain Oh ya untuk cushionnya ini Belum pernah aku cobain Ini masih baru banget Sekarang aku bakalan cobain Di wajah aku Ternyata Coverage-nya Lumayan oke ya Kalian bisa lihat Dia bisa nutupin Bekas jerawat Yang ada di bagian wajah aku Sejauh ini sih Warnanya oke ya Di kulit aku Gak terlalu kegelapan Seperti Tue cake-nya Nah ini hasilnya Wow Kalian bisa lihat Di bagian sini Di bagian bawah mata aku Aku gak pakai concealer ya Aku cuma pakai Cushionnya ini doang Tapi dia bisa nutupin Bagian hitam Yang ada di bawah mata aku Dan di bagian sini tuh Ada bekas jerawat tadi Ini udah ketutupi Tapi gak yang Bener-bener hilang gitu Aku bakalan coba Tap sekali lagi Ternyata ini Kalau kita double-in Baru bener-bener Ketutupin Hmm ternyata Cushion lokal juga Bagus-bagus ya Sekarang aku bakalan Selesaikan dulu Yang saya bakalan Deketin ke kalian Disini tuh kan ada Bekas jerawat tuh Yang masih hitam Aku bakalan kasih lihat Ke kalian Kalau aku Pakai ini Tuh guys Ketutupi loh Tuh Bagus banget Berarti kita gak usah Pakai concealer juga Oke Terus ini rasanya Juga ringan banget Cushionnya Hasilnya juga menurut aku Dia bukan yang matte banget Jadi buat kulit aku Yang kering Ini tuh masih bagus-bagus aja Ini sama sekali gak lengket Tapi hasilnya bagus Glowing Aku suka sih Sama cushion yang hasil Akhirnya itu glowing Kayak gini Setelah itu aku bakalan Pakai tue cake Dari Madame G Sebenernya kalau kalian Gak mau yang hasilnya Itu bener-bener Tebel gitu Dan yang bener-bener Full coverage gitu Kalian gak perlu Pakai tue cake Kalian bisa pakai Bedak tabur Tapi karena aku belinya itu Yang tue cake Jadi aku bakalan pakai Yang tue cake Simpel sih menurut aku Kemasannya Tapi kayak enak gitu loh Untuk dilihat Sekarang aku bakalan pakai Tue cake-nya ini Keseluruh wajah Pakai sponsnya ini Tuh warnanya Beleb banget Tapi kalau di kamera Gak begitu kelihatan sih Nah sejauh ini kan aku udah pakai Dua layer nih Udah pakai cushion Udah pakai tue cake Tapi jujur aja ini Rasanya masih ringan banget Sama sekali gak kerasa Kita itu udah pakai Dua layer Nah kemudian kita lanjut lagi Ke step diikutnya Nah disini aku bakalan pakai Pensil alis Ini pensil alis Dari Madame G Yang Perfect Brow Ini aku suka banget Packagingnya Simple juga Tapi kayak menarik gitu Dan dia ini punya dua sisi Disini ada sikatnya Dan disini ada Pensil alisnya Aku bakalan gambar Alis aku seperti biasa Oke guys Bagian alisnya udah jadi Untuk review aku Tentang Perfect Brow Dari Madame G ini Jujur aku kurang suka Karena dia Yang kayak aku bilang tadi Dia kayak ngegumpal-gumpal gitu Dan ini Membuat aku agak susah Untuk bikin Bagian alisnya Oke setelah ini Kita lanjut ke bagian Eyeshadow Disini aku beli Yang Madame Madame Togo Makeup Kit Yang kayak gini Ini juga Dilengkapi dengan box Yang kayak gini Dan aku bakalan buka dulu Jadi di dalamnya ini Dia udah kayak lengkap gitu ya Disini ada Blast on Ada contour Terus ada highlighter Dan ada eyeshadow Sekarang aku bakalan Pakai bagian Eyeshadownya dulu Aku bakalan Pakai yang warna ini Untuk dijadiin warna Transisinya Ini warnanya Gak terlalu keluar ya Ternyata Aku bakalan coba Pakai jari tangan aja Untuk ngeaplikasiinnya Nah Lebih keluar guys Warnanya Disini aku bakalan Pakai yang warna Maroon ini Nah untuk warna yang ini Yang warna maroon tadi Aku juga bakalan Pakai di daerah Sini Di bagian bawah sini Nah guys Untuk warna yang kedua Aku bakalan coba Yang warna goldnya ini Aku bakalan aplikasiin Di bagian Ujung sini Sampai ke sini Lagi-lagi Pakai jari tangan aja Biar dia lebih keluar Warnanya Cantik banget Warna goldnya guys Kayaknya aku bakalan Tambahin juga deh Di bagian sini Oke Sekarang kita lanjut lagi Ke eyeliner Nah disini Aku pakai eyeliner Yang Namanya itu adalah Seal Hauti Eyeliner Aku gak tau Ini bacanya kayak gimana Jadi ini warna Eyelinernya itu Sebenernya bukan yang hitam Aku pilih warna Eyelinernya itu Agak ke Coklat tua gitu Karena aku gak punya Eyeliner yang bentuknya Coklat tua Ini kayaknya bisa diraut ya Wow Ternyata eyeliner ini Keluar gitu loh Warnanya Aku kira kalau pensil Eyeliner kayak gini Itu gak bakalan keluar Warnanya Tapi ini ternyata keluar Bagus lagi Warnanya Oke guys Aku balik lagi Dan sekarang Bagian bulu matanya Udah jadi Sekarang kita lanjut lagi Disini aku bakalan Pakai contour Dari palette yang ini Ini sih udah pernah Aku pakai sebelumnya Jadi aku udah tau Dia lumayan oke Tuh Dia gak yang bedok Gitu loh Warnanya Tapi menurut aku Ini udah cukup Buat aku Setelah itu kita lanjut Pakai blush on Dan pakai highlighternya Oh iya Untuk palette dari Madame Togo ini Entah kenapa Aku ngerasa Sedikit beda Sama palette yang biasa Palette dari Madame G ini Aku ngerasa kayak wangi gitu Oke untuk blush onnya Udah segini aja Sekarang aku bakalan Pakai highlighternya Dan pakai brush yang sama Karena setelah ini Bakalan aku cuci Highlighternya ini Juga keluar gitu ya Warnanya Oh iya Untuk semua produk Dari Madame G Yang aku review ini Dan yang aku pakai Sangat sekali Gak disponsorin ya Aku itu kayak Bingung gitu loh Setiap kali aku Nge-reviewin produk Yang ada namanya Kayak Ya produk-produk artis gitu Biasanya Banyak yang bilang Ini di endorse ya Pasti reviewnya Bohong deh Dan lain-lain Aku bingung sebenernya Mau ngasih tau ke kalian Itu kayak gimana Karena sebenernya Semua review yang aku kasih itu Adalah sesuai pendapat aku Walaupun aku gak suka sama produknya Yaudah Aku bakalan bilang gak suka Walaupun ada produk yang Aku disponsorin Atau aku di endorse Kita kan punya Kayak ketentuan sendiri gitu kan Kalau aku pribadi Aku itu selalu ngasih tau Ke sponsor Atau yang mau endorse aku Produk yang bakalan Kalian kirim itu Aku bakalan review Sejujur-jujurnya Dan pastinya Aku bakalan cobain dulu Kalau seandainya itu produk skincare Nah untuk produk yang terakhir Misalnya aku bakalan pakai Lip Tin dari Madame G juga Ini namanya adalah Magnific Whale Lip Tin Yang aku pilih ini Yang nomor 02 Ini warnanya Cantik banget Tapi kalau untuk dipakai Sehari-hari Kalian pakainya sedikit aja Karena dia merah Yang aku pilih ya Kalau gak salah ini juga Banyak banget pilihan warnanya Yang aku suka dari Lip Tin ini Kebetulan aku udah pakai Lip Tin ini Dia tuh teksturnya Unik Pas kita Kayak gini Kalian bisa lihat ya Dia tuh gel loh bentuknya Tapi pada saat kita blend Dia jadi kayak Cair gitu Warnanya juga tahan banget Dia juga ninggalin residu gitu Di bagian bibir kita Nih Kalian bisa lihat Dia ngasih residu Padahal baru aja Aku aplikasiin Dan langsung aku hapus Tapi dia tetap ngasih residu Warna merah Apalagi kalau seandainya Kita pakai ini tuh Udah 1 atau 2 jam gitu Dia pasti udah Kayak nge-stain gitu Di bibir kita Nah untuk pelempah bibirnya Juga aku suka Kalian bisa lihat nih Hasilnya Natural banget Jadi kalau seandainya Kalian mau ke sekolah Ataupun Ke tempat-tempat yang Tidak menghancurkan kalian Pake makeup Kalian bisa pakai lip balm ini Karena dia udah ngasih Efek yang seger Di bibir kita Nih kalian bisa lihat Dia nge-stainnya itu Cepet banget Jadi kalau udah Kalian aplikasiin Bisa kalian langsung blend Selesai deh Makeupnya Itu tadi adalah tutorial Gimana caranya aku bikin look Yang seperti ini Menggunakan produk-produk Dari Madanji Nah buat kalian yang suka Sama video kayak gini Jangan lupa untuk kasih like Comment dan share Ke teman-teman kalian Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye bye